Selamat pagi, saatnya kita jalan ke kantor, karena sekarang sudah jam 7 kurang. Kita akan melihat seharian kegiatan di kantor kayak gimana. Tiap pagi, biasanya kalau lagi berangkat ke kantor, aku lagi suka dengerin soundtracknya The Greatest Showman. I love the movie so much karena it talks about dreams dan gimana seseorang itu enggak menyerah pada mimpinya hanya karena ada hambatan, itu satu. Terus yang kedua yang aku kagumin dari P.T. Barnum di luar dari segala kontroversi tentang dia adalah bahwa dia itu so creative. Orang-orang yang tadinya dikucilkan oleh orang, oleh P.T. Barnum malah diberi kesempatan untuk bisa kerja, bisa muncul, bisa berkreasi dan jadi sumber kebahagiaan orang-orang yang nonton. So that's so cool. Dari semua tracknya, favoritku adalah This Is Me, yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Satu hal yang paling menyenangkan bagiku hidup di Medan itu ya. Setelah pernah hidup di Jakarta juga, dulu di Kalimantan juga pernah. Nah, adalah di Medan ini kotanya gede, tapi kita tetep bisa nyampe kantor dalam waktu 20 menit. Di bawah ketemu rumah temanku. Hai, Ici. Kak, aku udah mau ulang tahun, jangan lupa ya. Jadi aku tuh dimandiri kerjanya di Transaction Banking Region 1 Sumatera 1. Assalamualaikum. Eh, cuma baru ada celok. Perkenalkan, ini beberapa teman kantorku ada Claudia. Claudia, kerjaanmu di sini apa? Sales. Mostly ngapain kalo jadi Transaction Banking Sales? Jualan sih, intinya jualan produk cash management kayak NCM, terus virtual, virtual, gitu. Oke. Mahda? Heee. Yang hari ini ulang tahun, happy birthday. Aku lagi selek. Gak cantik kok tetep. Gak apa-apa, kalo kami bilang cantik asal di traktir makan siang. Ini anak temanku, Kak Heni. Tugas semua, Pak. Lagi batuk, jadi gak boleh banyak-banyak cash. Oh ya, oke. Ini idola banyak orang, Aan. Ini nanti. Ini renama kayak gitu. Terus dia tersibuk. Nih, salah satu contoh kekopokan kami. Gak janjian, tapi pakenya biru semua tuh. Biru. Ada Pak Fir, Aku, Bu Heni, sama Aan. Biru kan? Kece gila emang. Itu biru juga sebenarnya. Panggilan dia harusnya. Andi. Andi sebenarnya pakai biru juga. Tapi dia lagi sibuk melayani nasabah. Dia adalah pekerjaan terbaik kami. Gak ada deh melayani nasabah. Gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada. Nanti saya naikkan namanya di video. Seperti yang kalian tahu, aku sebenarnya profesi utamanya adalah sebagai banker di Bang Mandiri. Alhamdulillah tahun ini sudah tahun ke 16. Jadi pernah di commercial banking. Itu bagian yang mengelola lending dan funding kredit dan juga dana. Pernah juga di kantor pusat menangani strategi. Dan sekarang aku ada di unit Transaction Banking Wholesale Region 1 Sumatera 1. Tugasku kebanyakan adalah bersama-sama dengan pimpinanku kita merancang berbagai macam strategi, action plan, inisiatif, bikin program. Yang bisa membantu kawan-kawan di wilayah ini. Itu dari Aceh sampai ke Bektam. Bisa mencapai kinerja yang baik dan bisa melayani nasabah lebih baik lagi. Khususnya di sektor Transaction Banking. Aku akan coba jelasin dalam satu peragaan singkat. Oke kita akan bicara masalah konsep Transaction Banking. Sebelumnya mau maaf tulisanku memang seperti tulusan dokter. Kayaknya harusnya sejain dokter. Aku pernah sabuk. Transaction Banking itu tugasnya adalah mempermudah perusahaan. Saat menjalankan aspek finansial dari perusahaannya. Kita lihat contoh yang sederhana. Let's see apa ya. Karena aku hobinya sepatu. Kita akan coba permisalnya dengan perusahaan sepatu. So I'm gonna draw a suit. Here. Untuk membuat sepatu. Perusahaan ini tentu membutuhkan banyak hal. Kayak itu. Fabric. Leather. Atau kulit. Insole. Insole itu bagian dalam sepatunya. Butuh rubber. Butuh glue. For sure. Dan juga butuh coloring. Untuk bikin warna. Dan banyak lagi. Oke. Semua ini. Yang menjadi bahan buatku untuk bikin sepatu. Nah. Si perusahaan The Sue's Company. Itu dapatin bahannya dari mana? Biasanya mereka dapatinnya adalah. Ada. Kadang. Mereka bikin sendiri. Tapi itu jarang. Mereka mendapatkannya adalah dari perusahaan lain. Jadi. Ada. Other. Company. Yang bikin ini semua. Kemudian. Menjualnya ke perusahaan sepatu. Gitu. Proses pengerjaan yang dilakukan. Proses pengerjaan itu. Selain pake mesin. Juga ada yang pake manusia. Pastinya. Jadi disini. Kita akan bikin. Ada factory. Dan ada. Atau. Employees. Again. Maafkan. Tulisanku yang jelek. Di factory. Tentu membutuhkan machine. Membutuhkan juga bahan bakar. Atau coal. Batu bara. Atau bensin. Terus. Banyak lagi. Human employees. Tentu. Harus dibayarkan. Dengan salary. Ada gaji. Ada bonus. Ada macam-macamnya. Nah. Semuanya ini. Nanti. Setelah dilaksanakan. Ada bahan-bahan baku. Ada pabrik. Ada orang yang mengerjakan. Jadilah sepatu. Bagaimana sehingga sepatu yang sudah selesai itu. Kemudian sampai di kakiku. Tentu ada prosesnya. Yang pertama adalah. Aku harus kerja dulu. Cari duit. Buat belinya. Masalah. Sekarang belinya dimana. Jadi. Cheers company. Punya yang namanya. Distributor. Atau. Agents. Retail. Stores. Atau. Juga. Department. Stores. Oke. Nih. Spot yang sudah selesai dibikin tadi. Dikirim ke distributor. Retail. Atau. Department. Store. Ada yang dimiliki sendiri. Oleh perusahaan sepatunya. Ada juga yang dimiliki oleh orang lain. Atau pertanah. Pada saat Choose Company memberi bahan baku, mendidikan pabrik, memberi mesin, bayar bensin, batubara, bahan-bahan, segala macam, membargasi segala macam, tentu dia mengeluarkan duit. Makanya di sini kita sebut dia semua ini kategorinya adalah payment. Pada saat sepatu itu sudah sampai di tangan distributor, agent, retail store, department store, dan mungkin toko-toko lain, tentu si distributor setelah menjual atau bahkan sebelum menjual ngambil stok sepatu dari si perusahaan sepatu, mereka harus membayar ke perusahaan sepatunya. Maka sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau payment itu adalah yang dibayar oleh si perusahaan sepatu. Keluar makanya pembayaran, collect ini judulnya collection. Again, maafkan tulisanku. Mentara terlihat sangat sederhana, padahal bagian kalau seadanya ini adalah Nike, ada berapa yang harus dia collect di seluruh dunia? Payments collection, and that is transaction banking. Terus tugas kami gimana di transaction banking ini? Kita menciptakan sistem, menciptakan layanan, solutions buat nasabah, supaya lebih gampang melakukan failings dan juga lebih gampang menarik cash flow dari pihak terkait atau melakukan collection. There are a lot of things to do that. Kalau aku cerita semuanya, ini akan menjadi kuliah selama 6 jam. So basically that's what we do. Ada beberapa financial solutions yang kita tawarkan di transaction banking. Di antaranya adalah money-duty cash management. Konsep sederhananya adalah seperti internet banking. Semuanya pasti udah pernah dong pakai internet banking. Tapi ini untuk perusahaan. Jadi ada transaksi-transaksi yang lebih complicated dari yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita kan sehari-hari paling beli baju atau beli apa gitu kan. Misalnya di toko online, kemudian kita bayar lewat internet banking. Kalau untuk perusahaan, tentu lebih banyak transaksi yang lebih complicated. Misalnya pembayar yang pajak. Bayangin kalau karyawannya ribuan orang bayar gajinya gimana gitu. Dengan akuan transport. So we handle all that. Alhamdulillah, di tim kami disini adalah salah satu tim cash management terbaik di Indonesia. Khususnya di Indonesia. So I'm very happy and proud to work here. And the best thing about it adalah... We are all here friends. Dan aku gak galak kan? Galak! Aku gak galak loh! You're so galak. Kapan aku pernah marahin loh? Gak pernah marahin kita sih. Galak ke orang tadi. Galak ke orang. So that's like our job here. Semoga bisa ngasih gambaran. Gimana sebenarnya kerjaan kita di Transaction Banking. Dan mana tau? Ya beneran kalian malah tertarik untuk mencoba berkarir di video bersama. Banyak yang nanya sama aku. Gimana caranya bisa membagi waktu antara kerja di bank yang sehari-hari pasti sibuk banget jadi banker. Dengan menulis. Kemudian beda pula gitu kan. Kalo di bank berusaha dengan angka. Sedangkan kalo menulis berusaha dengan kata. It's like using your left brain and then using your right brain. Gak gampang sih. Cuma sebenarnya sangat bisa dilakukan. Jadi kalo aku selalu merasa bahwa aku cinta sama kerjaanku di bank. Kalo gak gak mungkin aku 16 tahun masih ngantor. Aku juga sangat cinta dengan menulis. Jadi I love banking. I love writing also. Dan cara membagi waktunya gak susah. Jadi semuanya di bawah dinikmatin aja. Kalo pas jam ngantor ya ngantor. Kemudian pas pulang kantor. Misalnya udah istirahat dikit. Punya waktu. Yaudah nulis. Atau nulisnya weekend. Sebelum jalan sama temen atau hangout. Pagi bangun pagi sarapan nulis. Dan gak usah terlalu ditarget. Jadi kayak. Aku bisa nulis. Kadang cuma 1 atau 2 halaman juga. Alhamdulillah. Kalo weekend. Bisa nyampe 10 halaman juga. Alhamdulillah. Karena itulah. Buku-buku kebanyakan. Makan waktu bertahun-tahun baru kelar ditulis. Contohnya critical eleven tuh. 2 tahun lebih. Antologi rasa 3 setengah tahun. Jadi nothing is instant. Jadi gak usah dipaksain dirinya. Dipakti aja dua-duanya. And then always believe. Satu banyak kesalahan orang. Dalam menilai masalah passion. Adalah. Kita cuma bisa. Pursue one passion. Cuma bisa mengejar. Satu cita-cita. Dalam kehidupan kita. Padahal sebenernya. Mau satu. Mau dua. Mau tiga. Bisa banget. It's all. Up to you. In your heart. How much you love. What you wanna do. And then how. When you love something that much. You will find time. And you will find the energy to do it. I'm pretty sure. You can do it too. Untuk memanage energy. Tipsnya gampang. Whenever you have the time. Sleep. Kapan sempat tidur. Kalau aku biasanya. Selalu mengambil waktu. Kayak. Waktu di dalam mobil. Dalam perjalanan. Aku biasanya tidur. Karena itulah. Aku gak nyetir sendiri. Pakainya sepir. Malem juga. Aku usahain. Jangan tidur terlalu telak. Karena. Kalau. Quality. Kita. Kurang. Biasanya. Kita jadi orang yang. Franky. Terus. Susah mikir. Karena badan gak enak. Pas bangun. Jadi. Kualitas tidur itu. Penting banget. Dan. Cukup istirahat itu. Penting banget. Listen to your body. Tubuh kita ini. Diciptakan Tuhan. Sangat pinter loh. Jadi kalau. Saat kita. Misalnya capek. Atau mulai mau drop. Dia biasanya ngasih sinyal dulu. Mulai. Misalnya. Tenggorokan gak enak. Atau sering pusing. Atau. Gampang capek. Itu berarti. Signs. Bahwa sebenarnya. Your body. Needs. To take a rest. Listen to it. Semuanya sih. Pinter-pinternya kita. Menyusun. Prioritas kegiatan. Mana yang penting. Mana yang enggak. Kalau pas lagi pengen hangout malam. Oke. Tapi. Aku biasanya gak akan mau hangout malam. Kalau. Aku tahu. Besok di kantor. Bakal ada. Long meeting. Karena pasti gak seger. Gitu. Jadi tinggal. Diatur-atur aja. Gitu. четangan. Mau, mau bye Enbecause daya tiga. Ima nena mieres combat. Marketing aplosatya kegiatan. Dajam steepen. Teman naurinia. Tengkip. Dajam, kahwin. Gitu. Dajam, kahwin. Mako. Balance buttasi-maksida. Sub indo by broth3rmax